Intro Madura United telah melakukan pembicaraan dengan Jay Merson Safir CS Guna Tidak Hangkang Namun manajer Madura United, Rahmat Darmawan tidak dapat memastikan itu bisa menjadi jaminan Intro Ya, yang terjadi memang pemain Madura United Kita kemarin sudah melakukan rapat internal Kita akan coba untuk mempertahankan mereka Tapi apabila tentu mereka punya opsi lain dan masa depan yang berbeda Kita juga tidak bisa Karena mereka punya kesepakatan kerja dengan kita Ini tentu juga ada tempatan yang Dan saya pikir kita hanya berserah pada mereka Tapi yang pasti memang kita sudah melakukan pembicaraan awal Walaupun itu menjadi sebuah legalitas Tapi paling tidak mudah-mudahan bisa menerserahkan pemain asing untuk tetap bertahan Tria yang familiar di Sapa RD menegaskan Ketika kompetisi tetap tidak jelas Pemainnya berpotensi menerima pinangan klub lain Terutama dari luar negeri yang tetap langsungkan kompetisi di tengah wabah COVID-19 Saya tidak bisa mengatakan aman Tapi kita suka komunikasi sama mereka Untuk mereka tetap bersama kita Tapi sekali lagi itu tadi bahwa Semuanya masih bergantung sama kondisi dan situasi Karena kalau kompetisi belum tahu sampai kapan ditiadakan Salah satu pemain asing yang telah hengkang dari kompetisi Indonesia Yalah Bek Persik Kediri Ante Bakmas Dia memilih berkiprah di Eropa